Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Lubuk Akal Kota Bengkulu mendapatkan 60 kuota pelatihan menjahit yang dibiayai ke Mendikbudristek. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini berkesempatan langsung bekerja di perusahaan garmen yang ada di Jawa Tengah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu Firman Romsi menyampaikan, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, syaratnya melapirkan kartu kuning dan minimal tambatan SMA Saudara Jan. Para peserta nantinya juga akan mendapatkan uang saku dan operasional selama pelatihan berlangsung. Serta dalam pendaftaran ini juga tidak ada seleksi yang akan dilakukan. Dan jika kuota sudah terpenuhi akan langsung diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan menjahit. Itu syaratnya apa? Ya syaratnya penjahit kerja, kartu kuningnya. Sudah tambatan minimal SMP atau SMA lah kalau untuk menjahit. Itu perlu kita seleksi lagi atau gimana? Siapa yang duluan? Ya semua duluan, cukup kuota berkat. 60 orang? 60 orang. Itu dibiaya seluruhnya, termasuk uang saku, seluruhnya dibiaya oleh Kementerian DIPU. Dan sudah dijamin pekerjaan? Sudah, karena mereka yang berubah akalnya sudah BKK, namanya berusaha kerja usus. Sudah pelatihan langsung merahkan.